Ketika menengar negara Inggris, kita mungkin akan mendapatkan 3 istilah yang berbeda, yaitu England, Great Britain, dan United Kingdom. Ketiga istilah ini memiliki pengertian yang berbeda. Di video ini kita akan membahas perbedaan dan wawasan sejarah antara ketiga istilah ini. Tapi sebelum itu, bantu kami mencapai 10.000 subscriber dengan menekan tombol subscribe dan menghidupkan lonceng notifikasi sebelum lanjut menonton. England merupakan istilah yang merujuk pada lokasi geografis paling kecil di antara ketiga istilah ini. England merujuk kepada Inggris bagi sebuah negara. Sebuah negara dengan ibu kota London, berbatasan dengan Skotlandia dan Wales, yang juga merupakan dua negara yang berbeda. Secara bahasa, England bermakna Land of the Angles atau Tanah Orang-orang Inggris. Inggris merujuk pada orang-orang Jermanik yang bermigrasi ke wilayah tersebut pada sekitar abad kelima masehi. Kita mungkin pernah mendengar istilah Anglor Saxon. Istilah ini merujuk pada dua kelompok suku yaitu Inggris dan Saxon yang berperan dalam pembentukan masyarakat Inggris pertama kali. Sebenarnya tidak ada perbedaan antara istilah Britania dan Britania Raya. Secara umum, Britania merupakan istilah geografis yang lebih luas dari England, yaitu merujuk pada keseluruhan pulau. Sehingga ikut mencakup negara Wales dan Skotlandia. Tetapi Britania juga dipakai sebagai sebuah istilah politik yang menggabungkan tiga negara sekaligus, yaitu Inggris, Skotlandia, dan Wales. Istilah Britania berasal dari kata Briton. Orang-orang Briton merupakan kelompok masyarakat yang menempati pulau terbut sebelum kedatangan orang-orang Anglos Saxon. United Kingdom atau Kerajaan Bersatu merupakan istilah negara berdaulat atau kesatuan unidis, yang dibuat oleh empat negara yaitu Inggris, Wales, Skotlandia, dan Irlandia Utara. Sebagai sebuah entitas politik, United Kingdom terbentuk secara bertahap sejak abad 16 hingga April 20. Pada abad ke-16, Inggris berhasil menaklukkan Wales yang menandakan bergabungnya Wales dalam Kerajaan Inggris. Selanjutnya pada tahun 17, 107 Kerajaan Inggris dan Kerajaan Skotlandia menandatangani perjanjian bergabungnya. Tiga kerajaan ini dalam Kerajaan Britania Bersatu, karena kesatuan ini telah mencakup keseluruhan daratan pulau Britania. Kemudian pada tahun 1801, Kerajaan Inggris berhasil menaklukkan Irlandia, lalu membuat perjanjian bergabungnya Irlandia dengan Kerajaan Britania Raya. Tetapi pada tahun 1922, sebagian besar daratan Irlandia dapat meraih kemerdekaan dan berpisah dari United Kingdom. Pulau Irlandia lalu terbelah menjadi dua bagian, yaitu Irlandia yang telah merdeka, dan Irlandia Utara yang masih tergabung dalam Kerajaan Bersatu atau United Kingdom. Kesimpulannya, England merupakan istilah sebuah negara. Britania merupakan istilah geografis untuk menunjukkan keseluruhan pulau yang mencakup tiga negara, Inggris, Wales, dan Skotlandia. Sedangkan United Kingdom merupakan istilah yang merujuk pada empat negara sekaligus. Tiga negara di daratan Britania yaitu Inggris, Wales, dan Skotlandia ditambah dengan Irlandia Utara. Terima kasih telah menonton!